Jonathan Christie lahir di Jakarta pada 15 September tahun 1997. Bakat badmintonnya terlihat, sejak usia dini, ia memulai pelatihan di klub tangkas Pax Jakarta dan sejak tahun 2013 resmi bergabung dengan pelatnas PBSI untuk mengasah kemampuannya. Di level junior, Jonathan menunjukkan prestasi yang gemilang. Ia menjuari ajang Asia Junior Championships tahun 2015 untuk nomor perorangan putra. Kemenangan ini menjadikannya sebagai pemain muda yang patut diwaspadai dan digadang-gadang sebagai penerus sukses para seniornya. Jonathan menjajaki karir seniornya pada tahun 2017. Namanya mulai dikenal luas ketika ia secara mengejutkan berhasil meraih medali emas pada nomor tunggal putra SEA Games tahun 2017. Ia mengalahkan pemain senior Thailand, Mosit Vett Pradab, dengan stor meyakinkan 21 banding 19, 21 banding 10. Turnamen Korea Open Super Series tahun 2017 menjadi momen bersejarah lainnya. Bagi Jonathan, ia bersama rekannya, Anthony Sini Sukagintin, berhasil menciptakan Al-Indonesian Finan di nomor ganda putra. Meski harus puas menjadi runner-up setelah pertandingan sengit tiga set. Pencapaian ini semakin mencuri perhatian pecinta bulu tangkis. Tahun-tahun 2018 menjadi titik balik dalam karir Jonathan. Ia berhasil meraih gelar juara ajang bergensi Asian Games tahun 2018 untuk nomor tunggal putra. Kemenangan ini terbilang dramatis, karena Jonathan berhasil menakurkan lawan-lawan tangguh seperti Lin dan Tiongkok dan Kanto Momota Jepang sebelum akhirnya mengalahkan Shiyuki Tiongkok di partai V6. Jonathan tidak berhenti sampai di situ. Ia melanjutkan momentum gemilangnya dengan menjuarai kejuaraan Indonesia Masters tahun 2018 dan Singapore Open tahun 2019. Kemenangan ini semakin mengukurkan namanya sebagai salah satu pemain tunggal putra terbaik di dunia. Saat ini, Jonathan Christy masih aktif sebagai pemain tunggal putra Indonesia. Ia terus berlatih keras untuk mempertahankan performanya dan mengejar mimpinya menjadi juara dunia. Terima kasih telah menonton!